Intro Di awal kami tetap alhamdulillah dulu dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa STIF dihukum 9 tahun. Artinya STIF hanya dikenakan pasal sebagai pemakai narkoba, pemakai narkotika. Padahal di beberapa media itu dinyatakan STIF sebagai pengedar atau bandar narkoba. Kami jalani semua proses persidangan baik dari keterangan saksi, kemudian dokumen-dokumen, bahkan saksi ahli dari BNN, saksi ahli dari ahli pidana, saksi ahli dari yayasan antinarkoba. Itu jelas-jelas bahwa STIF mengalami kronik kekambuhan akut. Artinya, kalau tidak segera direhabilitasi, STIF akan mengalami bipolar, akan ada potensi untuk bunuh diri. Dan kita bersyukur dulu putusannya STIF dinyatakan sebagai pemakai. Namun tentunya, kami sebagai kuasa hukum tidak berpuas diri. Karena kita berharap sebenarnya tidak dihukum 9 tahun. Kita berharap STIF direhabilitasi. Artinya direhabilitasi, bahwa klien kami dipisahkan dengan narapidana yang ada di rutan. Baik narapidana terorisme, narapidana tipikor, narapidana pembunuhan, narapidana penggelapan, narapidana lainnya. Karena tempat yang tepat untuk pecadu narkoba, itu hanya di lembaga-lembaga antinarkoba. Seperti RSKO, Balai Besar Lido yang dimiliki BNN, ataupun lembaga-lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh yayasan-yayasan anti atau ketergantungan narkoba. Terus terang, satu kamar berempat. Jadi STIF dilapas itu tinggal di kasur yang di atas. Kamar mandi tetap ke bawah. Jadi kalau misalnya ke ini, ya turun ke bawah. Kamarnya kecil, mungkin ukuran kira-kira 3x3 mungkin. Tapi satu kamar berempat. Dan pasti putusan ya kecewa lah, itu wajar. Karena bagaimanapun kita, STIF, dan kami juga berharap keputusannya adalah rehabilitasi. Karena semua saksi yang kami hadirkan, baik Andi Soraya, baik Biledwin, yang menjemput STIF dari bandara. Karena polisi selalu mendakwa bahwa STIF naik taksi. Padahal jelas-jelas dijemput oleh mobil Toyota Hitam Innova. Dari sana aja dakwaan, sebenarnya ada sawah. Kalau memang itu sebagai alat bukti, harus dihadirkan dalam pengadilan. Kenapa harus dimusnahkan, disisakan satu gram? Dan barang bukti yang dihadirkan dalam persedangan, itu bukan koken. Dugaan kami. Dugaan kami. Karena kalau kita lihat dalam Google semuanya, warna koken adalah putih bersih kristal. Dan menurut kesaksian dari Matthew, kesaksian dari polisi, kesaksian dari yang melihat barang bukti tersebut, berbeda warna. Yang dihadirkan, satu gram tadi, warnanya kayak warna coklat. Jadi kayak susu dengok. Karena STIF adalah pemakai. Dari umur 18 tahun sudah memakai koken. Pemakai, memiliki pengalaman, memiliki hal-hal yang dia tahu dari awal. Jadi kalau koken itu adalah, balik lagi, adalah kasta tertinggi dalam narkoba. Dan harganya sangat mahal. Di Indonesia sudah dicampur. Di negara lain masih murni. Sangat meringankan. Bahkan terus terang Andi Soraya sampai menangis. Menangisnya bagaimana? Dengan kondisi jarang. Kalau STIF kita hanya. Karena semua biaya SPV sekolah, kesehatan, biaya hidup dari Geron Sterling, itu dibiaya oleh STIF. Bukan dibiaya sama Andi Soraya. Tapi oleh STIF. Dan dengan STIF ada di dalam, bagaimana ketergantungan Deren untuk melanjutkan kehidupan. Sampai mengatakan, apakah harus anak saya dan anak STIF harus putus sekolah? Dengan STIF ada di dalam. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran dari orang-orang. Karena dari kecil sampai STIF ditahan, semua biaya hidup Deren adalah STIF. Sampai ada masalah di sekolah pun, yang turun tangan adalah STIF. Misalnya nilainya turun. STIF yang datang ke kepala sekolah ini. Ada apa dengan anak saya? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.